Saya teringat sebuah hadis ketika Nabi SAW Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel Evermost ofisial Like, share, dan komen juga ya di video ini Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap samhan, bersikap mudah ketika dia menjual, ketika dia membeli, ketika dia melakukan penagihan Nah, bersikap samhan, bersikap mudah itu bagi pembeli gitu ya Itu sebetulnya disunahkan loh, melebihkan harga gitu Jadi kalau misalnya harga sebuah barang misalnya Rp145.000, uangnya Rp200.000 Ya udah kasih aja semuanya, kebanyakan ya Ya misalnya harga barangnya Rp145.000 gitu ya Terus kita kasih uang Rp150.000, udah gak usah kembalian Maka Rp5.000 ini termasuk di antara sunnah di kalangan para ulama mengatakan ini termasuk keutamaan bagi seseorang yang memberikan harga secara lebih gitu Tuntutan ini kepada pembeli ya Jadi nanti penjual jangan bawa hadis ini terus Kamu tau gak hadis bawasannya Allah itu merahmati gitu ya Bukan, keliru Di sisi yang lain menjadi adab yang baik ketika seseorang penjual dalam hal ini Ketika dia sudah mendapatkan keuntungan gitu ya, sudah mendapatkan keuntungan Lalu dalam periode atau momentum tertentu dia menurunkan harganya gitu Kenapa? Karena dia sudah mengumpulkan keuntungan yang banyak Artinya dia tetap dapat profit gitu Misalnya profitnya Rp10.000 Lalu karena dia sudah mendapatkan keuntungan yang cukup memenuhi kebutuhan hidupnya Atau bahkan berlebih Lalu dia kurangi keuntungan dari Rp10.000 ke jadi Rp5.000 Harus setiap hari kayak gitu kan? Enggak pada momentum-momentum tertentu saja gitu ya Ketika Allah memberikan kelapangan Lalu